Beredar kabar di dunia maya yang menyebutkan bahwa Uyakuya meninggal dunia setelah belum lama ini sempat dinyatakan COVID-19. Hal ini membuat warganet heboh. Pasalnya, kabar Uyakuya ini berlangsung tak lama setelah beredarnya hoax yang menyebut Ashanti meninggal dunia. Alhasil, banyak yang mencari tahu kebenaran dengan langsung menyapa Uyakuya di Instagram. Dari situlah diketahui bahwa kabar Uyakuya meninggal ini datangnya pertama kali dari aplikasi TikTok. Banyak yang memastikan bahwa isu seputar Uyakuya ini hanyalah sekadar hoax. Mengintip unggahan potret terbaru Uyakuya, belum lama ini, terlihat bahwa sejumlah warganet mengaku terkecoh dari unggahan hoax di TikTok. TikTok bilang Uyakuya meninggal, ujar at Pina Printi garis bawah. Anjir TikTok em bener-bener ya fitnah aja, kata at Ayu garis bawah Saharani 03. Kesini gara-gara TikTok ada yang beritain Uyakuya meninggal, tulis at Seriarta 98. Dalam tangkapan layar yang diterima Sobis Liputan 6.com, terdapat unggahan dari TikTok yang bertuliskan RIP Uyakuya, semoga diterima di sisinya masih gak percaya. Bersama tulisan tersebut, digunakan foto Uyakuya yang berasal dari unggahan sang artis belum lama ini saat berada di rumah sakit. Di Facebook, kabar ini disiarkan hari ini, tanggal 21 Februari tahun 2021, sekitar pukul 6 pagi. Namun bila kita melihat Instagram istri Uyakuya, Astrid, sekitar 4 jam setelah unggahan di Facebook tersebut, ia terlihat masih memamerkan aktivitasnya berolahraga di area Sudirman Tamrin, Jakarta. This is my city, Jakarta, head and love with this city, Jakartaku yang macet, Jakartaku yang sibuk, Jakartaku yang penuh harapan manusia-manusia yang ingin sukses, terkenal Degen Monasnya, walaupun sebagai warga JKT terakhir kesana kelas 4 SD Welkometo Jakarta, Indonesia, tulis Astrid. Di Instagram, Anasulung Uya, Cintakuya juga menyinggung soal hoax. Unggahan ini seolah menyanggah isu yang tengah beredar. Arti hoax adalah kabar, informasi, berita palsu atau bohong, tulisnya di Instagram Stories, Minggu, tanggal 21 Februari tahun 2021. Di sebuah acara televisi yang dipandu Raffi Ahmad, Uyakuya menceritakan awal mula dirinya dinyatakan positif COVID-19. Uyakuya mengaku tiba-tiba mengalami rasa sakit di badannya. Sampai akhirnya Uyakuya memutuskan untuk tes swab dan hasilnya positif. Artis kelahiran 1975 ini memilih untuk dirawat di rumah sakit. Gak kepikiran buat ngapa-ngapain parah banget sih itu. Pas di swab gue udah gak enak badan pas saat itu gue feeling positif. Pas parah sakit gak kepikiran mau ngasih tau orang mikirin kerjaan, terang Uyakuya.